Dalam penerimaan PPDB tahun ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar menegaskan agar tidak ada oknum yang melakukan pungutan liar terhadap calon siswa. Dari catatan yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, di hari pertama, pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk SMP telah melebihi kuota yang disiapkan, yakni sebanyak 14.200 siswa. Di SMP, negeri 46 ini salah satunya. Sejak dibukanya pendaftaran pada Jumat pagi, pendaftar sudah mencapai 500 orang, namun siswa yang akan diterima hanya 150 orang. Untuk menyiasati memeludaknya pendaftar PPDB SMP, Dinas Pendidikan Kota Makassar akan melakukan penambahan kelas di setiap sekolah yang ditentukan. Kemudian 47 dan 46 itu adalah sekolah yang baru kita didikan pada tahun ini dengan proses regrouping. Yang menarik ini, dari semua sekolah yang kita didikan, itu peminatnya, pendaftarnya, itu jauh melebihi jumlah rencana rombel yang kita akan buka. Bahkan, sebagaimana teman-teman lihat tadi, hampir semua sekolah yang kita datangi, itu rakyat meminta agar ditambah jumlah ruang kelasnya. Aaaaaah! 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 Terima kasih.